Sementara itu pemirsa Sodikun, 53 tahun warga dosun kayu langit, desa Sikampu, kecamatan Kroya Cilacap terpaksa dilarikan ke rumah sakit Agisna Kroya. Pasalnya pada saat menebang kayu, Sodikin diserang tawon jenis Vespa hingga tak sadarkan diri, menggelantung di atas pohon. Beruntung korban segera dilarikan ke rumah sakit sehingga bisa tertolong jiwanya. Kejadian tersebut berawal pada Kamis 7 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Salah satu warga desa Sikampu mengeksekusi sarang tawon untuk digunakan umpan mancing ikan. Pada Jumat 8 Maret 2024 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, pemilik pohon Sodikin bermaksud akan merapikan pohon ketapang miliknya dengan cara memotong cabang-cabang pohon yang tidak berguna. Namun naas, di luar dugaan, tawon yang masih bersarang di pohon tersebut langsung menyerang korban hingga Sodikin tak sadarkan diri, bergelantungan di atas pohon. Melihat hal tersebut sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Kepala Dusun Kayu Langit Sikampu Kroya langsung melaporkan kejadian tersebut melalui telepon ke Pos Damkar Kroya. Dan saat itu pula, tim rescue Pos Damkar Kroya langsung menuju lokasi. Namun pada saat tiba di lokasi, sekitar pukul 10.00 lebih 10.00 waktu Indonesia Barat, ternyata korban sudah berhasil diturunkan oleh warga dan langsung dibawa ke RSA Gisna Kroya. Beruntung korban langsung mendapatkan perawatan medis sehingga dapat tertolong jiwanya. Dari Cilaca, Pramiana, Banyumas TV melaporkan.